Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muaymin Iskandar atau Caimin akan bertemu dengan baca pres koalisi perubahan untuk persatuan di kantor DPP PKB Jakarta Senin 11 September 2023. Ada pun pertemuannya bersama ex-gubernur DKI Jakarta itu bakal membahas terkait banyak hal termasuk juga pembahasan tim pemenangan. Hal ini diungkapkan Caimin Usai bersiarah di makam KHGM Abdul Aziz Mansur Pacul Goang, Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 September 2023 malam. Meski demikian, pria berusia 50 tahun itu belum mengungkapkan siapa sosok yang akan menjadi ketua tim pemenangan. Beliau ini ketua Dewan Suroh, setelah kiajam terakhir, beliau ini tidak pernah politik sama sekali, dari muda sampai sudah sepuluh tidak pernah politik, tapi begitu PKB lahir, dia merasa terpanggil. Akhirnya menggerakkan semua santri-santrinya, menggerakkan semua alumni-alumninya untuk langsung membesarkan PKB. Beliau ini Kiai yang tidak mengenal politik, tapi dengan ketulusannya, istimewa politiknya jalan. Menjalankan semua perintah-perintah kepartean dari sini, dari Sombang ini, kami yang di Jakarta dirimut oleh beliau. Sepeninggal beliau, meninggal dunia, dilanjutkan oleh Kiai Timia Tiroes yang dari Jawa Tengah. Almarhum juga, insyaallah dalam waktu dekat kita juga akan mengganti ketua Dewan Suroh. Masih proses, sebetulnya sebelum, mungkin ini jamah rakyat. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan sebenarnya apa, Gus? Yang pesan yang ingin disampaikan bahwa Kiai-Kiai itu punya kepemimpinan politik yang sangat unik, sekaligus tetap konsisten dengan tugas pembina besar tren, satu-satuan dengan perjalanan politik. Gus, hal lain, Gus, ini kan infonya besoknya, kita akan bertemu dengan TANI satu-satuan di DPPI. Ini akan membahas apa, Gus? Mematangkan konsep-konsep rencana pemenangan, tentu saja, yang kedua, konsep-konsep tentang program-program. Kedepan pemerintah yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita ingin. Ini akan bertemu dengan Partai Nasdem juga, Gus? Ya, untuk besok kayaknya hanya bersama-sama. Gus, sedikit ada imbauan dari Ibu Yeni Wahid terkait imbauan terhadap barikade Gus Dur untuk memberikan arah dukungannya terhadap dua bakat calon presiden sebelahnya, Ganjar Prano dan Prabowo Subianto. Gimana nih, Gus, tanggapannya? Itu bukan urusan saya, bukan urusan berganti. Empat kali pemilu kan memang beda-beda. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi yang berbeda sendiri, bagaimana? Dan tidak ada masalah apa, Pak. BPNU memang tidak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Kita ketemu esok. Gus bertuang besok dengan Mas Anci, apakah kita juga akan membahas tim pemenangan? Tim pemenangan. Ya, mulai. Ada kandidat siapa gitu nggak, Gus? Buah jadi ketuanya. Belum, belum nanti menunggu Bang Surya kalau pulang. Tapi Pak Tuan mengambil dari Mono Wiroan Telefon, jika akan dua bakat pas. Pasti juga kita akan mengalahkan semua kekuatan. Hai masuk besok membasakan pertemuan dengan PKS Hai minat depan akan berumur PSG bagus pada kami kita bolati pertemuan dengan Hai ke-2 ya terima kasih Surabaya